Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih rawan di 8 daerah dalam Provinsi Jambi berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dari Januari hingga awal Agustus 2020 jumlah luas lahan terbakar mencapai 183,7 hektare Kepala BBBD Provinsi Jambi, Basuni Deliansah mengatakan luas lahan terbesar terbakar di Tanjung Jamung Timur yang mencapai 100 hektare Sementara operasi menggunakan udara telah dilakukan 8 kali di 2 kabupaten yakni 4 kali bombing di daerah Tanjung Jamung Barat dan sisonya di Kabupaten Batanghari Dia menambahkan operasi udara ikut dilakukan karena kondisi titik api yang terjadi sulit dilakukan pemadaman melalui darat Bahuni menegaskan dari 8 kabupaten yang rawan Karhutlah hingga saat ini adalah ada 6 kabupaten yang menaikkan status menjadi siago darurat Karhutlah 6 kabupaten tersebut yakni Tanjung Jamung Timur, Tanjung Jamung Barat, Mojambi, Batanghari Tebo dan Merangin Sementara 2 kabupaten yang menaikkan statusnya yakni Sarolangun dan Bungor Tanjung Barat, Mojambi, Batanghari Tapi tadi pagi informasi lagi ada 2 yang naik yaitu Mojambi, Merangin dan Tebo Berarti sudah ada 6 kabupaten yang menaikkan status dari 8 kabupaten yang kami anggap rawan kebakar hutan darurat Itu jadi siaga darurat total? Semuanya posisi siaga darurat Azam Azmi, Jami TV